Halo semuanya, hari ini gue ditemenin sama Bapak Ojat, sama Novi. Bapak Ojat ini adalah rektor dari Universitas Terbuka dan Novi adalah rektor dari rumah tangganya sendiri. Iya bener-bener. Iya bener kan? Kalo istri kan gitu? Iya bener kan. Istri yang ini jadi ngurus rumah. Iya kan semua diatur-atur. Iya sampe kadang-kadang foto keluarga tuh harus ditempel gitu. Terus belum lagi kalo misalnya... Gak tuh semuanya ya? Iya, bunga. Tiba-tiba banyak bunga di rumah. Kok jadi curhat? Kita hari ini mau ngobrolin soal Universitas Terbuka. Jadi 10 bulan yang lalu itu gue pernah bikin... Saya gue elo aja ya Pak. Gak enak ada Pak Rektor kan. Jadi gue pernah bikin video soal Universitas Terbuka sama Pak Rektor juga pada saat itu. Kita ngenalin UT sebagai kampus yang sangat-sangat di saat kampus lain itu belum pada online. UT itu udah online duluan. Dan orang jadi tertarik banget karena banyak banget yang nanya. Jadi hari ini kita undang lagi Pak Rektor dan kita ada tambahan baru yaitu Novi sebagai alumni. Untuk cerita kayak gimana sih sebenernya UT. Karena bertepatan banget sama tahun ajaran baru. Bisa ngajak ya? Bisa ngajak juga. Dan bertepatan juga sama dis Natalis UT. Tuh. Yang ke-38. Kok saya tau sekali ya Pak? Karena saya di briefing tadi. Oh! Aku kira emang ini banget udah mendalami. Enggak. Dan jujur aja ya Pak ya. Jujur aja. Di kantor saya ini. Itu ada dua karyawan. Ini kan kita lagi di kantor. Ada dua karyawan. Dan dua-duanya memutuskan buat kuliah di UT juga. Karena mereka merasa bisa berkarir sekaligus meneruskan pendidikan. Bahkan ada satu orang yang tadinya tuh kuliah di tempat lain. Ini gak bohong ya ini beneran nih. Kuliah di tempat lain terus begitu kerja di sini. Dia mutusin bawa ke UT aja deh. Lebih gampang gak turnya katanya. Jadwal dan lain-lain. Jadi saya seneng banget bisa kedatangan kalian berdua hari ini. Untuk kita ceritain soal apa itu UT. Siapa tau di luar sana juga punya masalah yang sama. Millenial-milenial genzi-gensi lagi bingung. Gue mau berkarir atau sambil kuliah. Atau gimana nih gitu. Nah UT mungkin bisa jadi salah satu pilihan buat teman-teman yang nonton. Oke kita langsung mulai aja dari yang paling basic dulu nih. Siapa tau ada yang baru nonton juga. Pak Rektor. Apa itu UT? UT pernah saya sampaikan dulu bahwa UT adalah perguruan tinggi negeri. UT perguruan tinggi negeri ke-45 yang memang didesain khusus oleh pemerintah Indonesia. Ya. Tampil berbeda dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri lainnya. Oke. Dimana UT satu-satunya PTN di tanah air ini yang mengimplementasikan sistem belajar jarak jauh. Oke. Nah. Dengan sistem belajar jarak jauh memungkinkan masyarakat bisa belajar kapan saja dan dimana saja. Oke. Dalam keadaan bagaimana saja. Pak sorry boleh agak lebih deket nggak Pak? Ya. Jadi kalau Bapak itu salah. Hei. Hei. Oke. Jadi. Nah aku sempat lihat nih kan. Karena kemarin kan pas yang kita bikin video tuh rame tuh. Iya. Ada sempat salah satu apa namanya penonton ngasih tau bahwa dulunya itu ternyata UT ada yang fotohin tuh Pak. Jadi pakai apa pos ya. Kantor pos. Di apa di mailing gitu. Di serikat lewat kantor pos. Iya. Layanan bahan ajarnya. Iya temen kita tuh dari Indonesia Timur kalau nggak salah. Jadi dia belajar di UT tapi tuh kayak tahun kapan gitu ya. Iya. Itu lewat pos. Terus banyak itunya Pak materi pembelajarannya. Jadi dulu tuh sebelum online. Iya. Itu lewat pos. Jadi UT itu mengikuti perkembangan teknologi inversi dan komunikasi. Jadi ketika UT dulu didirikan 38 tahun yang lalu. Layanan pendidikan kita masih konvensional. Konvensional. Kita menggunakan jasa kantor pos. Kita mengembangkan bahan ajarnya dan bahan ajar atau bahan kuliahnya itu kita kirimkan lewat kantor pos ke alamat mahasiswa. Oke. Itu zaman dulu. Iya. Sebelum ada apa. Teknologi ya. Ya. Perkembangan teknologi yang lebih maju menggunakan bahan ajar digital saat ini. Berarti sebelum yang lain itu pada online. UT itu udah duluan jarak jauh ya. Betul. Bahkan sebelum online nih. Nah. Jadi begitu online ada. Termasuk kemarin ketika pandemi itu switchingnya tuh adaptasinya lumayan. UT sejak tahun 96. Sudah mengimplementasikan pembelajaran secara online. Oh. Dari tahun 96. Tahun 96. Jaman-jaman warnet masih lumba-lumba ya. Betul. Kalau perlu yang lain baru kemarin. Pandemi. Kalau kita sejak tahun 96. Wih luar biasa. Tepuk tangan loh. Iya hebat loh. Itu berapa tahun lalu tuh ya. Udah banyak tuh. Aku udah lahir belum ya. Gak usah di. Masih baik ya. Jangan dihitung. Saya udah soalnya. 12 tahun umur itu. Waduh udah sampai ya kayak. Kita sekarang ke Novi ya. Novi berarti mahasiswi UT. Tahun berapa? Aku masuk tahun. Aduh aku sampe lupa loh. 2015 ya. Salah. Salah ya? Enggak. 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 2015 ya. Kayaknya ya. Aku sampe bingung loh. Dia kaget loh. Oke. Novi tahun 2015. Akar dibocorannya ya di mana ya. Novi tahun 2015. Berarti udah lulus. Kurang lebih deh kayaknya ya. Kurang lebih lah ya. Kurang lebih ya. Abis itu lulus tahun? Lulus itu. Kuliah 4 tahun lah ya. Lulus itu. Kayaknya aku kurang dari 4 tahun deh. Oke udah lulus. Jadi aku udah agak lupa. 2016 apa? 2000. Iya pokoknya di sekitaran tahun itu deh kayaknya. Iya tapi. Baru lulus tahun kemarin. Baru lulus tahun kemarin. Tapi waktu itu masih lagi sibuk nyanyi juga. Terus kuliah di UT. Iya. Atau udah mulai di kerja di mana lagi gitu. Lagi ini sih. Aku lagi bener-bener pertengahan lagi sibuk-sibuknya di girl band. Misalnya jadi gak apa ya. Gapapa. SNSD ya kalau mas. Oh bukan. Di Cherry Bell ya. Tuh di Indonesia itu ada Cherry Bell. Oh promosi ya. Gue suka itu lagi. Terus ya udah kayak gitu. Jadi di pertengahan itu Kak. Di pertengahan itu kayak emang lagi sibuk-sibuknya banget. Tapi aku mikir kayak ada yang kurang gitu ya. Maksudnya kalau soal karir kayak. Ya udah ternyata sesuatu yang kita udah mau capai. Bukan mau capai. Sudah capai. Pengen dicapai. Udah tercapai. Tetap aja kayak ada yang kurang gitu kan. Oh ternyata emang kuliah aku yang belum aku selesaikan. Kebetulan aku juga alih kredit masuknya Pak. Iya. Jadi. Apa itu alih kredit? Alih kredit itu kayak aku dari kampus lain. Terus aku pindah ke UT. Karena aku ngerasa ya emang UT udah paling tepat. Dan yang aku pikirin sih pas aku cari-cari tempat kuliah online kayaknya nomor satu yang terbaik cuma UT. Asik. Itu kan masih belum pada online kan tahun itu. Jauh banget. Jauh banget. Belum ada pandemi soalnya. Oh tapi gimana keputusan kamu untuk pindah ke UT terus jadi alih kredit itu lebih berdasarkan apa? Karena bisa ngatur jadwal nih? Atau kayak tadi on atau gimana? Iya jadi aku kebetulan pas aku masuk Girlband itu aku lagi kuliah di salah satu universitas. Dan itu bener-bener dipersulit banget. Jadi aku sampai gak bisa izin, gak bisa apa. Aku bilang yaudah aku online gak ada di sini belum ada. Apa ya sistem onlinenya belum ada. Oh yaudah aku bingung kan. Yaudah mendingan aku pindah ke tempat lain. Dan setelah aku cari-cari emang bener sih. Cuman UT kayak yang bisa ngejalanin dua. Jadi kita bisa kerja juga udah gitu karir kita juga. Kalau lagi bagus-bagusnya maksudnya gak terhenti juga. Tapi pendidikan tetep jalan juga. Emang cuma UT sih. Itu keren sih. Berarti kamu sering dong lagi ngedance sambil skripsi. Biasanya gak pulang-pulang ini sih. Pulang syuting gitu kan. Karena kan tugasnya setiap hari ada ya. Setiap minggu gitu. Jadi aku biasanya cicil. Sistemnya cicil sehari satu mata kuliah. Jadi kayak yaudahlah ini mata kuliah manajemen. Misalnya kayak gitu yaudah aku kerjain di malam itu sih. Nah tapi makanya nih gue juga jadi penasaran nih. Secara praktikal tuh gimana sih? Misalnya kamu kan kerja nih. Kerja syuting nyanyi segala kan. Pasti kan jadwal padat ya kalau kita tahu kan dari pagi sampai malam gitu. Terus kelas di UT nya gimana nih? Jadi fleksibel apa gitu untuk bisa disesuaikan? Nanti kamu tinggal bilang ke dosennya kah? Atau nanti kita tinggal lihat ada apanya gitu? Sebenernya sih itu kan kita gak usah bilang sama dosennya. Jadi dia tuh kasih kita waktu. Misalnya di minggu ini kita dapet tugas, dapet tugas, dapet soal. Misalnya ada, aku ngambil mata kuliah misalnya ada, misalnya 4 misalnya. Minta kuliah 4 nih? Ya misalnya kan udah gitu dapet tugas setiap minggunya tuh dapet tugas misalnya ada 5 soal atau 7 soal gitu. Aku kerjain itu dikasih waktunya 1 minggu. Jadi gak 1 hari langsung. Udah gitu gak dikasih waktu yang kayak 30 menit atau 2 jam harus udah selesai ya? Enggak gitu. Jadi dan aku tuh harus bisa pilih pintar-pintar cari waktu. Dimana harus kerja, dimana harus aku belajar gitu. Misalnya lagi, karena UT tuh gak harus pakai laptop juga ya Pak ya? Aku bisa pakai handphone. Jadi kayak misalnya di sela-sela lagi nunggu syuting kan Kak suka lama banget kan Kak? Lagi nge-set ya? Atau kan lagi mau on air itu kan di TV lama banget sejam 2 jam 3 jam gitu kan. Suruh nungguin ya udah aku bisa buka terus cari-cari nomor 1 apa jawabannya tinggal ya udah browsing. Atau karena udah ada bahan ajar jadi udah gampang banget sih Kak. Tapi bener juga ya Pak ya? Maksudnya ketika Novi lagi mau syuting UT itu se-flexible itu ya? Dia bisa ngerjain soalnya di gadget apa segala macam. Betul. Emang di cater se-individual itu Kak? Atau dengan sistemnya kayak gimana Pak? Memang dengan sistem belajar jarak jauh yang kita terapkan. Maksudnya tuh bisa belajar sangat fleksibel. Sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Ada yang punya HP bisa pakai HP. Ada yang punya laptop pakai laptop, desktop. Atau juga yang tidak punya mereka juga saya tidak punya apa. Yaudah dengan bahan ajar yang kita siapkan. Yang memang bahan ajarnya berbeda dengan buku-buku yang dijual di buku umum. Beda di desain khusus untuk jarak jauh. Jadi sangat fleksibel di UT. Jadi misalkan orang generasi milenial yang tinggal di pengkotaan gitu kan mereka secara online bisa. Tapi bagi teman-teman kita saudara kita yang tinggal di daerah terpencil tidak punya akses. Udah kita desain bahan ajar khusus untuk mereka. Oh berarti gak perlu punya gadget pun bisa kuliah di UT. Bisa. Ya betul bisa. Misalkan teman kita saudara kita yang di Irianjaya. Misalkan Timur yang punya. Sukses akses ke internet itu bisa. Oke. Tapi kalau kayak gitu dengan waktu se fleksibel itu berarti kan apakah ada batas waktu. Eh kayak di beberapa kampus kan ada yang misalnya. Kalau lu gak lulus sampai 4 tahun di DO nih gitu misalnya. Nah UT satu-satunya perguruan tinggi negeri yang tidak menerapkan drop out. Tidak ada DO. Tidak ada DO. Nah mas tadi kenapa di UT tidak ada DO. Karena di UT itu kan semua orang masyarakat bisa masuk ke UT. Nah artinya intiknya itu bisa aja yang sangat pintar. Tapi bisa aja yang kurang pintar. Nah kurang pintar itu mungkin mereka dalam satu semester tidak bisa mengambil beban penuh 24 SIS. Mungkin mereka ah saya ngambilnya 2 aja karena saya slow learner gitu kan. 4 SIS aja atau sibuk pekerjaan. Tadi Manopi kan sibuk. Susah ngambil 24 bisa kena ases 10 SIS. Boleh di UT itu. Jadi tidak boleh dibatasi waktu tempunya. Jadi seterusnya kapan saja. Tergantung pada ini merdeka belajar. Oh ini merdeka belajar. Iya kita sempat bahas juga kalau gak salah 10 bulan yang lalu ya. Bahwa memang sama sekali gak di DO ya. Jadi terserah lu mau selama apapun juga bisa gitu. Bahkan sempat yang aku waktu itu mau nikah. Walau itu mau nikah kayak persiapannya kadang emang mepet banget. Aku kan ada kerjaan juga. Udah gitu persiapan pernikahan. Jadi dari pihak UT nya kayak gak mempersulit gitu. Jadi dia pikir dia bilang gini kayak yaudah nanti ambil lagi aja di semester selanjutnya gitu. Jadi istirahat dulu aja di semester ini gitu. Oh malah dianjurkan gitu. Kalau fleksibel itu jangan sampai nanti malah nilainya jelek itu malah ngulang kan jadinya. Daripada ngulang nih istirahatkan dulu nanti bisa dimulai di semester selanjutnya. Tapi diambil lagi mata kuliah yang belum gitu. Oke. Dan tidak ditagih ketika ada istirahat. Oleh kita tidak dikenakan biaya apapun. Iya bener. Gak disamperin ke rumah pak. Wah. Dikasih apa? SP ya. Oh ya bener ya. Emang terserah mahasiswa ini. Iya betul. Tapi secara sejarah apa sih yang ini kan kadang kita bicara perguruan tinggi negeri ya. Sebenernya apa sih yang waktu itu diharapkan dari terutama dari pemerintah ya dengan UT ini gitu. Kenapa kok didirikan gitu. Iya. Dengan sistem fleksibel ini negeri lagi. Ada tiga masalah pokok, tiga hal pokok, tiga masalah besar yang dihadip oleh pemerintah kenapa UT didirikan. Yang pertama terkait dengan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat. Nah oleh perguruan tinggi negeri yang ada pada saat itu ternyata tidak bisa menjangkau teman-teman kita yang ada di daerah pinggiran, daerah 3T, remote island. Tidak bisa itu karena mereka ada di kota-kota besar saja. Nah harus ada perguruan tinggi yang bisa melayani sampai ke pelosok tanah air. Oke. Nah itu yang pertama pemerintahan akses yang tidak bisa lakukan oleh PTN konvensional. Terus yang kedua karena masalah yang kedua itu ada orang-orang yang sudah bekerja dan mereka juga punya keluarga atau terikat oleh komitmen-komitmen sosial lainnya. Nah mereka sulit untuk mengitu kegiatan tetap muka untuk meningkatkan kompetensinya atau kualifikasi jenjang pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Misalnya S1, S2, S3. Nah susah bagi mereka keterbatasan waktu gitu ya bagi orang-orang yang sudah bekerja. Dan yang ketiga karena ada ledakan jumlah lulusan SLTA meningkat tajam pada tahun 1984. Tidak tertampung oleh PTN yang ada. Oke. Nah sehingga harus didesain perguruan tinggi yang belajarnya fleksibel, yang biaya kuliahnya terjangkau, murah tetapi tidak murahan. Serta daya tampungnya tidak terbatas. Maka UT didirikan untuk memenuhi tiga masalah pokok tadi. Itu sebenarnya simpel banget. Iya dan memang kebukti kan di Novi sendiri juga jadi cocok ya. Jadi cocok. Solusinya tepat banget sih kalau kita itu. Oke. Nah kalau buat Novi sendiri kita bicara soal ini anak jaman sekarang banyak dilemanya nih. Salah satu dilemanya galau banget nih. Salah satu dilemanya adalah berkarir atau kuliah. Nah Novi ini contoh yang bisa dua-duanya ya. Kebetulan saya juga kayak gitu. Saya waktu itu sempat kuliah sambil punya karir juga. Cuman Novi itu jauh lebih fleksibel kali ya. Karena kalau saya emang harus langsung ke kampusnya langsung ya. Kalau Novi bisa dimana aja gitu. Berarti pilihan untuk punya karir dan berkuliah tuh jadi lebih mungkin ya dengan UT apa gimana tuh. Iya mungkin sih dan aku tuh pengen kayak ngajak juga sih ngasih tau ke temen-temen seangkatan juga. Maksudnya di Dine Entertainment juga banyak banget yang sayang, disayangkan, sangat disayangkan banget harus putus kuliah gitu. Rata-rata temen-temen aku kayak, Kenapa udah gak kuliah lagi, gak kuliah lagi soalnya karirnya lagi bagus-bagusnya. Atau emang jadwalnya super padat sampe ah males ah mikir ada yang kayak gitu kan. Kayak gak ada waktu dan segala macem. Ya udah akhirnya emang agak capek ya pulang kerja gitu kan udah syuting pusing capek segala macem harus belajar lagi. Tapi emang kalau ada niat ya pasti bisa. Jadi ya udah kalau aku pengennya dua-duanya jalan. Ya kalau dijalanin emang pasti bisa sih. Harus dijalani intinya harus dijalani aja sih. Dan Novi lulusnya juga cepat deh di bawah 4 tahun. Oh ya karena aku ya itu. Karena Ali Kredi itu bantuan nilai dari sebelumnya ya. Jadi karena kebetulan di tempat kita kan ada satu karyawan yang juga baru pindah dari kampus yang lama nih gitu. Jadi Ali Kredi itu, sebenernya aku sempet tanya dia juga gitu. Emang diapain sih sebenernya? Jadi kalau dia udah kuliah, ini sepemahaman aku ya. Dia udah kuliah di tempat yang lama lalu udah dapat nilai beberapa. Itu bisa diambil sebagai SKS di UT gitu. Ya jadi kita mengenal ada yang namanya rekognasi pembelajaran Masa Lampau, RPL namanya. Kalau di perguruan tinggi kita membutuhkan RPL. Nah jadi ketika seseorang tuh punya bekal hasil kuliah di tempat yang lain. Atau hasil begitu kegiatan medikan latihan. Atau karena pengalahan pekerjanya. Sebelum Masa Ali sekarang di bidang ini. Mungkin untuk mata kuliah-mata komunikasi Masa Ali bisa dibelaskan untuk mata kuliah-mata kuliah tertentu. Karena terkait dengan karir yang sedang dilakuin sekarang gitu kan. Terkait dengan karir? Iya. Berarti gak melulu kelas yang diambil? Gak melulu. Bisa dilihat oh karirnya sebagai ini bisa dialih kredit? Pernah membutuhkan kegiatan pelatihan di luar? Apa gitu kan? Oh itu? Oh enak juga ya? Jadi tidak harus pull 144 SKS. Bisa aja tinggal mungkin hanya sisanya 150 SKS, seberapa lagi. Jadi bisa lebih singkat. Bagi teman-teman yang sudah mengalami diklat-diklat yang dia lakukan selama berkarirnya. Itu bisa. Oh gitu. Oh enak juga ya. Seperti itu. Terus kalau untuk Novi sendiri. Kan tadi kan sambil di entertainment, sambil kuliah juga gitu kan. Dan akhirnya lulus kan. Lulus juga. Apa yang didapatkan gitu dengan pembelajaran selama berkuliah gitu untuk Novi sendiri? Kalau kan nantinya kan gak berkarir di bidang itu juga kan. Sampai sekarang juga kan gitu ya. Terakhir aku lihat juga kamu masih bikin podcast apa gitu kan. Iya bener-bener. Tapi sebenarnya apa sih yang didapatkan dari pendidikan formalnya gitu? Kalau aku sih ini ya dari dulu emang orangnya pengen banget selalu ada pencapaian dalam hidup gitu. Dan kebetulan emang rezekinya waktu itu bukan di pendidikan dulu. Tapi aku malah di karir yang dikasih rezekinya lebih dulu. Lebih cepat karirnya daripada pendidikannya gitu kan. Dan aku mikir kayak cewek nanti kan mau punya anak gitu kan ya. Mau punya anak. Ya pasti kalau kita mau pengen anak-anak kita cerdas ya pasti ibunya juga harus cerdas gitu. Dan aku tuh pengen nyontohin juga sih ke anak-anak nanti. Gak cuma anak-anak mungkin ya ada keponakan atau orang-orang di luar sana. Karena kita public figure ya Kak ya. Kalau misalnya kita harus mengutamakan pendidikan. Di atas maksudnya dibalik semuanya ya yang kita punya gitu. Misalnya karirnya udah bagus. Kalau bisa pendidikannya juga bagus gitu. Keren nih. Kalau aku ini nasehat dari mamaku Pak. Jadi aku keluarga dosen. Jadi mamaku dosen. Terus apa dari nenek dan segala macem juga pengajar kan. Iya iya. Dan dia selalu bilang kamu nanti harus jadi pengajar juga harus jadi dosen juga. Karena minimal itu pengabdian. Iya. Yang kedua juga paling gak kamu ada sebuah pekerjaan rutin dan kita kan memang seneng ya ngajar di keluarga gitu kan. Iya. Nah jadi aku udah dihantui tuh sama mamaku tuh. Setiap kali main ke rumah dia. Selalu ditanya kapan mau S2 kapan mau S2 gitu. Dan di UT ada program S2 juga kan. Berarti ini kesempatan bisa ngambil S2 di UT bahkan sampai S3 nya. Terus nanti jadi dosen di UT bebas. Jadi terusin aja ya. Iya 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 iya. Dan masih bisa podcast karena online kan ya. Betul ya semua juga online. Kalau tetap disini bisa berkarya juga pada semangat sampai bisa menjadi tutor UT. Iya. Itu mamaku udah senyum-senyum tuh kayak lagi lontok ya. Setu kayaknya. Oke tapi untuk milenial sendiri kalau menurut Pak Rektor ya. Apa memang sebanyak apa sih yang sekarang ada di UT gitu. Ini yang luar biasa selama masa pandemi itu terjadi perubahan segmen pasar UT. Sekarang banyak dikursi oleh generasi milenial. Wow. Generasi Z. Nah saya melihat karena memang pembelajaran dalam jaringan atau online learning itu memang sangat cocok untuk mereka. Generasi milenial tuh mereka kan secara penguasaan teknologi kompenter dan internet literacy levelnya sangat bagus. Iya. Terus juga bagaimana cara surfing di internet browsing dan sebagainya. Jadi tidak ada gagap teknologi. Oke. Nah sementara UT yang menyediakan layanan pendidikan secara fully online artinya online memang sangat tepat untuk mereka. Beda dengan generasi sebelumnya. Orang-orang tua zaman dulu yang kadang-kadang lebih banyak gagap teknologinya gitu. Oke. Dan itu yang pertama dari sisi penguasaan komputer internet literacy nya lebih bagus. Yang kedua rasanya generasi milenial itu kan orang-orangnya mobile. Dia senang jalan kemana-kemana di UT itu kan ketika mereka bisa daftar Jakarta tapi mereka bisa ujian. Apakah di Kalimantan, di Sulawesi, di Bali atau di luar negeri sekalipun bagi kita tetap dilayani. Gak ada masalah. Iya. Iya. Jadi tidak harus gak ada pindah kampus gak ada. Jadi kita bisa mereka tuh bisa daftar disini tapi ujiannya di tempat yang berbeda. Oke. Selama mereka masih di dunia ini kita kejar. Oke. Luar biasa ya. Jadi itu yang kedua. Berikutnya juga saya melihat di UT itu juga banyak menjadi pilihan karena biaya nya sangat terjangkau. Iya. Jadi siapapun mereka bukan hanya gorongan yang the have tapi the have not juga bisa masuk UT. Oke. Ya. Jadi kalau mereka tidak bisa beli paket yang sistem paket semester plus mereka bisa sampai beli ketengan. Hmm. Jadi satu semester tadi yang saya bilang bisa ngambil 2 SKS saja itu kan ketengan itu kan. Nah itu murah. Nah kita pernah bahas juga nih pas sebelumnya lalu nih tapi pasti banyak juga yang penasaran. Karena tadi kan banyak banget orang yang mungkin mikir kuliah tuh terkendala biaya. Iya. Dan kita sering banget denger soal itu. Betul. Berapa nih di UT ini pak? Ya. Saya langsung aja. Saya kira tidak ada perguruan tinggi negeri apalagi PTS yang mengimplementasikan biaya UKT yang sangat terjangkau seperti UT. Saya sebut aja sekarang nominalnya. Untuk mata kuliah yang biasa satu SKS hanya 35 ribu rupiah. Lebih mahal semangkok bakso. Iya. Itu kan. 35 ribu rupiah coba yankan. Untuk SKS 35 ribu ya. Yang paling mahal tuh memang untuk mata kuliah-mata kuliah berpraktikum. Karena beli harus beli bahan habis pakai. Terus di itu dalam laboratorium kita sewa instrukturnya, sewa tempat ruangan laboratoriumnya 65 ribu rupiah per SKS gitu. Lebih mahal itu 65 ribu ya. 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 Luar biasa. Seperti itu. Terus ada semester plus tuh apa? Paket plus itu. Jadi ada di UT itu kan harus ada gradasi itu arhane kementerian harus ada gradasi dalam harga UKT. uang kuliah tunggal atau biaya SPP gitu namanya itu kalau dulu kan biaya pendidikan. Nah kalau yang si pas plus tuh misalnya dia akan mendapatkan hak mendapatkan ceket almamaternya. Iya. Mendapatkan bahan ajarnya yang lengkap. Terus juga ada layanan tutorial disamping tutorial online juga ada tata bukanya. Oke. Jadi layanan-layanan tambahan yang kita berikan kepada mereka. Supaya mereka mendapat layanan penuh. Full service. Oke. Seperti itu. Itu beda lagi biayanya. Tapi biayanya yang besar itu hanya sekitar pada sekitar 2.500.000an. Jadi tidak mahal. Oke itu sampai satu semester ya. Satu semester. Oke itu. Faris lu tadi denger 35.000 geleng-geleng kenapa? Murah mamu. Hah? Murah mamu. Emang di tempat kamu berapa? Apakah tuh dulu ke belasannya 200.000an. Oh ini 35.000 ya. Ya jadi kayak. Berarti lu harus S1 lagi. Oh udah lulus. Udah lulus. Udah lulus. Udah lulus. Emang kayak gini-gini anaknya tiga loh. Oh. Jadi aku tuh senang sama. Jadi kan kalau di kantor ini. Salah satu value nya adalah enthusiastic learner. Jadi gimana teman-teman disini tuh senang buat belajar. Iya. Dan aku senang sih teman-teman yang disini ada dua karyawan kita. Yang memang lagi terusin S1 kan. Dan dua-duanya di UT. Dan walaupun aku juga penasaran gitu. Apa namanya. Tujuan akhirnya apa. Iya. Ternyata banyak banget di luar sana yang kayak. Kebetulan kalau kantor kita kan nerima. Mau lulusan manapun. Dengan jenjang pendidikan apapun. Selama cocok sama kita. Silahkan aja kerja disini gitu kan. Iya. Nah kebetulan. Teman-teman ini. Mau nerusin. Untuk kuliahnya itu. Karena banyak banget memang di luar itu. Ngelihat ijasa. Sebagai. Sarana untuk melihat kompetensi diri kan. Kebetulan di luaran tuh banyak juga yang kayak gitu. Betul. Berarti emang. Apakah. Kalau kita udah punya. Gelar S1 itu. Secara pekerjaan. Untuk gaji akan lebih naik. Secara nilai di masyarakat akan lebih tinggi. Apakah gimana tuh Pak kira-kira Pak. Ya. Memang. Dalam konteks kultur. Dan. Di kita di Indonesia. Terutama. Bagi mereka yang ingin merintus karir. Sebagai pegawai negeri sipil gitu ya. Memang negeri itu. Ijasa itu. Memiliki penguruh penting. Oke. Karena disitu ada syarat. Misalkan harus sarjana. Harus master. Atau dokter. Itu juga akan sangat berpengaruh pada karirnya. Ketika dia menemani itu sebagai PNS. Tapi kalau di dunia private sector. Menurut saya tidak seketat itu. Oke. Gitu kan. Yang penting disini adalah kompetensinya. Ya. Yang penting dia punya kompetensi yang dibutuhkan. Untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh pihak perusahaannya gitu. Oke. Tidak masalah. Dan kita pun sekarang. Sekarang UT itu. Sudah melakukan reformasi kurikulumnya. Supaya. Pengemasan matakulah-matakulah dalam paket semester itu. Mengikuti kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan oleh calon mahasiswa. Oke. Mereka tidak harus jadi sarjana. Kalau mereka tidak perlu jadi sarjana. Nah yang penting pada paket itu. Adalah paket yang dibutuhkan untuk mengerjakan kompetensi tertutu. Yang dibutuhkan oleh calon siswa. Seperti itu. Oh berarti kompetensi secara praktikal gitu ya. Iya. Betul. Oh prakteknya itu ngapain gitu ya. Ketimbang pembelajaran secara teoretis gitu. Iya. Itu pun ada di UT. Iya. Jadi di UT sekarang udah dibuka seperti itu. Ini kita sebutnya multi entry multi exit. Jadi contohnya begini. Misalkan masih ingin masuk ada seorang siswa masuk ke UT. Dia saya ingin mengambil misalkan mata progri apa namanya teknik industri. Iya. Tapi di semester pertama itu saya hanya ingin bisa ngelas pakai karbit gitu ya. Nah di paket satu itu mata kuliah-mata kuliah atau keterampilan-keterampilan yang supaya membangun seorang mahasiswa bisa ngelas pakai karbit ya diberikan disitu. Nah ketika mereka sudah memiliki kompetensi ini kita berikan sertifikatnya. Nah mereka bisa pulang ke masyarakat gak usah kuliah lagi. Oh. Praktek usaha di masyarakat gitu kan. Nah terus tiba-tiba udah dua tahun kemudian ah saya ingin meningkatkan kompetensi saya supaya saya bisa ngelas pakai las listrik. Ambil lagi paket berikutnya ke UT. Oke. Ambil lagi. Nah terus nanti setelah misalkan satu semester diambil pulang lagi. Pulang lagi buka usaha lagi. Berkeluarga membangun kekuatan ekonomi. Tiba-tiba udah lima tahun kemudian ah saya ingin bisa ngelas di bawah permukaan air laut kan ada tuh ya. Iya. Ambil lagi gitu. Jadi seperti itu. Jadi nanti kalau mereka tidak perlu tidak butuh jadi sarjana gak perlu jadi sarjana. Yang penting paket-paket kompetensi yang mereka butuhkan kita siapkan. Oh karena langsung kepake di masyarakat bisa jadi uang juga. Betul seperti itu. Jadi enggak. Kedepan itu kedepannya akan seperti itu nanti. Iya iya iya. Tidak butuh lagi orang tuh sarjana gitu kan. Magister atau dokter. Karena kan yang penting ya itu lu bisa ngapain dengan ilmu yang lu dapet. Jadi uang gak gitu. Betul. Novi katanya jago ngelas ya. Oh ngelas. Tiba-tiba bridgingnya gitu. Emang gak ada alasan ya untuk gak kuliah di UT ya. Banyak banget tadi pilihannya. Ternyata ya. Iya iya tapi kalau buat Novi sendiri waktu itu kuliahnya apa? Aku manajemen. Manajemen. Terus untuk nanti kedepannya mau bikin bisnis sendiri kah? Atau memang udah ada? Kebetulan aku emang udah jalanin bisnis juga. Berarti kepake dong itu ilmu. Kepake banget. Makanya aku bilang itu gak ada yang apa ya. Kalau bilang kayak ngapain sih gitu kuliah lagi kan ya om kayak gitu. Kayak kuliah buat apa. Itu banyak banget fungsinya. Karena kuliah itu kan ilmunya gak cuma buat nanti kita kerja. Jadi apa nih CPNS lah atau apa. Tapi ya buat di kehidupan sehari-hari. Bahkan rumah tangga pun butuh di manage kan. Betul. Sebagai istri itu kan manage keuangannya. Keuangannya tuh perlu tuh. Kalau berantakan ya kan pasti kan kena omel suami juga kan. Iya iya iya. Terus manage ya di rumah juga udah gitu. Aku juga punya sambilan bisnis-bisnis lain yang bisa banget di implementasikan disitu. Tapi kebayang juga ya. Pada zaman itu kan waktu di Cherry Bell tuh lagi happening banget kan. Rame banget lagi tur. Terus begitu memutuskan kayak oke deh gue agak narik diri nih. Mau fokus ke keluarga, mau bikin bisnis sendiri. Dan untungnya karena kuliah itu sudah dipersiapkan tuh. Udah bekal ya. Udah ada dan kepake semua disitu ya. Iya kepake banget gitu sih. Wah luar biasa ya. Ya bener juga ya. Kadang-kadang orang mikir kayak gitu ya. Gue ngapain kuliah gitu. Tapi kita gak tau di depan tuh akan ada apa. Kalau aku pribadi aku emang. Karena waktu itu kan aku juga nulis keliling-keliling tuh Pak. Nah waktu itu aku juga mikir sebagai backup juga sih. Bahwa kita gak pernah tau gitu. Ada berapa banyak buku sih yang bisa kita tulis gitu. Cuman kalau misalnya terjadi kenapa-napa ya udah kita punya satu cadangan lah. Iya ada plan-plan cadangan. Karena kan kadang kalau kita ngeliat lamaran kerja itu kan minimal S1 gitu. Kemarin aku ngeliat iklan ini Pak. Jadi pengalaman kerja dibutuhkan pengalaman kerjanya 5 tahun gitu. Padahal dia juga baru lulus gimana nih gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu yang harus kita siapin juga ya kadang-kadang. Oke kalau buat Novi tantangannya apa sih sebenarnya kalau di UT kan tadi kita lihat banyak plusnya nih gitu. Tapi tantangannya apa, challenge-nya apa sih? Tantangannya itu apa ya kalau kita kuliah normal itu gampang banget kita menyelesaikan suatu tugas itu bersama-sama gitu. Kayak ketemu temen, udah gitu ketemu dosen tatap muka kayak bisa gimana nih minta diajarin. Atau banyak kerja kelompok kan ya kalau yang tugasnya segini tapi ngerjanya sebenarnya rame-rame gitu. Jadi nilainya bagus rame-rame. Ini tuh bener-bener pure dari otak kita sendiri. Bener-bener ngerjain sendiri. Aku juga mau nanya ke orang terdekat pun kayak bingung. Mereka mau ngasih taunya gimana ya ngasih taunya jadi susah gitu kan. Tapi memanage motivasinya gimana? Karena kan kalau kita dikuliah nih itu kan punya temen-temen tuh. Jadi kadang ke kampus tuh datang ketemu temen gitu. Ini kan sendiri nih gitu gimana caranya mahasiswa. Di pertengahan tuh aku ada ngerasa lelah. Ada lelah itu lelah ada dan kayak pengen putus asa tuh ada banget gitu kan ya. Karena ada beberapa temen aku juga yang berhenti di jalan. Karena merasa kayak aduh gak sanggup nih. Gak sanggup karena emang kita harus memanage sendiri gitu semuanya ya kan. Waktunya belajarnya kapan segala macem. Itu aku lebih ke motivasi diri dan orang-orang sekitar pastinya. Kayak keluarga, orang tua harus banget motivasi. Terus kayak misalnya kita lagi lelah banget gak ah kayaknya udah mau selesai nih. Gak mau kuliah lagi buat apa juga. Pasti ada pikiran ya kan. Sama aku juga gitu dulu. Pasti ada kan lelah kayak gitu. Apalagi aku kuliah malem kan dulu kan. Aduh gitu kan. Jam 7, jam 8 gitu. Aduh gue udah capek banget kerja. Cuman kalau kita gak nge-push diri kita, kita gak ketemu finish pasti. Nah itu. Jadi harus bener-bener punya tekad dan kemauannya harus gede banget. Lebih gede dari hasilnya nanti pasti gitu kan. Dan orang-orang terdeket kayak suami aku gitu. Karena aku kuliah itu sampai udah punya suami. Gitu. Sampai udah punya suami dan suami aku bilang kayak. Enggak kamu ini sayang banget kalo gak ini gini-gini. Bener-bener. Segala macem kayak harus. Dan dia juga support banget. Yaudah akhirnya lelus. Lelus. Tenang banget itu. Suami kamu juga bilang gitu ke aku. Hah? Jangan-jangan. Kayak kenal gitu. Jangan-jangan. Tadi udah banyak banget yang kita obrolin ya. Sekarang kita lihat pertanyaan nih. Jadi Pak ini gara-gara video kemarin itu komennya banyak bener. Dan orang tuh jadi pada pengen nanya nih. Alhamdulillah malah bagus. Alhamdulillah kan. Nah. Tadi sebelum kita mulai. Aku udah nanya. Eh aku udah bikin IG story. Ayo kalo mau nanya. Ini ada Pak Rektor juga nih. Ada alumni UT juga nih. Ayo kalo mau nanya soal UT gitu. Di UT banyak hantunya gak? Enggak. Itu gak usah enak. Kenapa jadi paranormal experience sih. Bang mau nanya. Emang bener? Di UT gak ada skripsi? Emang gosipnya gitu? Apa gimana tuh Pak? Ya. Jadi di UT untuk yang sarjana. Mereka tidak harus membuat skripsi. Skripsi kan hanya pilihan. Sebenernya di konvensional juga. Seorang mahasiswa ketika mau beres di semester terakhir itu. Mereka ada pilihan. Ada yang jalur pakai skripsi. Juga ada jalur yang tidak pakai skripsi. Nah. Di UT tidak ada jalur skripsi. Tapi kita nanti memberikan kepada mahasiswa. Ada yang namanya tugas akhir. Oh itu ada pilihan berarti? Tugas akhir. Nanti kalau tugas akhir tuh memang ada. TAP2C program tuh ada. Di setiap program yang kita tawarkan. Oke. Ada yang nanya. Pengen banget daftar S2 di UT. Bisa full online kan? Bisa. Jadi gak ketemu siapapun bisa? Bisa. Bisa. Jadi kalau mereka ingin mengambil mata kuliah full online di UT. Bisa. Kita layani. Oke. Waktu itu kamu ada offline nya juga? Atau full juga? Aku full. Bener-bener full ya? Eh satunya tuh full semua. Misalnya full online berarti ya. Berarti di Pamulang itu ininya aja? Iya itu kantor pusat aja. Tapi cabang-cabang kita seperti misalkan di Jakarta ada darah bangun. Di seluruh tersebar di seluruh Indonesia bahkan di 50 negara. Oke berarti bisa full kelas online gak usah tatap muka pun juga bisa. Iya. Nah ini pertanyaan menarik nih. Kalau lagi di luar negeri bisa gak kuliah di UT? Sekarang itu sekitar 3500 mahasiswa UT tersebar di 50 negara. Oh gitu? Iya. Terutama mereka konsentrasi di Malaysia, Singapura, terus Hong Kong, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi. Oke. Itu yang paling banyak mahasiswanya. Tapi ada misalkan 3, 4, 5 orang di Eropa, di Amerika, di Afrika, di Asia apalagi. Banyak. Tersebar. Berarti bisa ya? Karena kantor-kantor seperti KBRI dan KJRI itu mereka mendukung UT. Oh iya karena memang kabel pemerintah juga ya. Betul. Tapi yang saya tahu ini UT itu kan bukan cuma PTN biasa tapi PTNBH. Itu maksudnya apa tuh? PTNB itu merupakan status tertinggi dari perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi negeri dibagi dalam 3 kategori. Satkar biasa, PTN PKBLU atau pengolah keuangan badan lain umum dan yang teratas adalah PTNBH. Perguruan tinggi negeri badan hukum. Artinya yang PTNB itu punya otoritas yang lebih besar di dalam mengolah universitasnya. Tanpa ada ketergantungan kepada Kementerian Pendidikan Muliaan Riset dan Teknologi seperti itu. Oke. Untuk persentase yang diterima kerjanya gimana Pak? Ada bocoran nggak tuh? Kalau UT nih ini fakta bukan mitos karena datanya keluar dari BAKN ya. Tahun 2019 ketika pemerintah menerima CPNS 20 ribu orang setengahnya diisi oleh alumni UT. 9.436 lulusan UT yang terima. Urutan yang pertama. Yang kedua perguruan yang lain 3.200an di Jawa Tengah. Jadi tiga kali lipatnya dari urutan yang kedua kan. Jadi hebat UT. Lulusan UT sudah bisa berkompetisi dengan lulusan PTN lain. Karena bagi mereka lulusan UT sudah terbiasa. Tes secara online kan nggak ada masalah. Oh bener. Iya kita sempat bahas juga sih. Nah ini buat Novi nih. Kehidupan sosialnya gimana? Kan online. Ada nggak interaksi antara mahasiswa? Jadi kayak punya sahabat atau apa? Ini kayak penting banget sih. Orang orang Indonesia kenapa nanyanya begini? Kayaknya ada temen ya baru omong. Iya dicari temenan. Dimanapun harus ada temen ya. Aku sih jujur nggak ada sih kalau temen itu nggak ada. Nggak ada sama sekali. Cuman aku ikutan SALUT. Ada ya SALUT. SALUT itu kayak apa ya? Sentra Layanan UT singkatan. Jadi kayak di situ ada komunitas. Kelompok belajar. Iya kelompok belajar aku masuk. Oh ada kelompok belajarnya. Masuk ya ke situ. Jadi ada beberapa orang yang kalau aku ketemu misalnya kayak aku ngambil kayak kemarin misalnya ngambil berkas atau ngambil nilai. Ada harus ke ini kan ya ke kantornya kan. Iya betul. Itu ketemu. Satu dua orang ketemu. Jadi temenan nongkrong gitu segala macam. Nggak ada. Karena lagi sibuk juga ya. Dan emang niatnya belajar juga kan waktu itu. Iya bener banget. Nggak ada niat buat apa ya kayak mau main aja. Jujur kalau misalnya kuliah kalau di tempat biasa ada kepikiran buat nongkrong kan masih buat main. Ada sih biasa di kantin tuh. Tapi kalau anak-anak mau nongkrong juga kita siapkan. Ada kelompok-kelompok belajar ada. Kalau anak-anak mau nongkrong-kelompok sambil chatting dengan temen-temen di UT. Itu ada ya. Ya di kantor-kantor. Tapi sebenarnya ada. Soalnya aku suka lihat di-share juga di grup kan. Ini lagi ngumpul nih di cafe ini. Itu Indonesia banget sih. Bener. Aneh bener. Itu Indonesia banget ya. Jangan kan kayak gitu di klaster rumah pun kayak gitu. Di grup ya. Iya ada grupnya kita lagi pada nongkrong di CITOS. Iya mau ikut nggak. Iya bener. Kita tetanggaan ya. Betul. Kenapa kita nongkrong juga. Harus bareng. Iya di luar. Ada organisasi BEM atau UKM nya nggak? Novi sempet tau nggak? Nggak ada ya. Nggak ada. Kalau di UT itu kan karakter masyarakatnya berbeda tidak seperti konvensional. Mereka kan berkumpul dalam satu tempat. Disitu rata-rata usianya sama. Mereka belum terikat oleh pekerjaan. Oleh keluarga. Nah orang yang keluar di UT seperti yang dinafikan. Udah punya suami, punya anak gitu. Mereka harus ngurus suaminya. Harus belajar juga multitasking. Susah waktu untuk apa namanya. Oransi-ansi kemesauan. Jadi kita tidak ada. Dan tersebar di 50 negara. Gimana ngaturnya? Oke. Iya iya iya. Apa alumni UT bisa bersaing sama alumni Universitas lain dalam nyari kerja? Tadi udah di Jawa. Udah di Jawa. 60% ya. Jadi kuasai lulusan alumni UT. Iya. Kapan buka pendaftaran tahun ajaran baru? Sekarang. Sekarang tuh sedang buka. Jadi di UT itu dua kali penerimaan masyarakat baru. Sekarang tuh untuk penerimaan semester 2022 ini sekarang sedang buka. Mungkin sampai dengan akhir Juli atau awal Agustus. Jadi kalau mau daftar ke UT sekarang ini sekarang saatnya. Saatnya ya? S1, S2 terbuka semua? S1, S2, S3. S3 juga. Oke. Nadia ada yang nanya sekalian nih. Biasiswa ada nggak? Penting itu. Penting nih banyak banget yang nanya nih. Biasiswa di UT sangat beragam dan besar. Oke. Apa aja tuh? Beragam dan besar. Kemarin tahun yang lalu itu UT sampai 16 miliar untuk ngasih beasiswa. Beasiswa 16 miliar? 16 miliar. Dengan 1 SKS 35 ribu itu berapa banyak indikasi beasiswa? Itu banyak banget. Walaupun UT biaya SPWnya murah. Tetapi karena jumlah beasiswa banyak sampai 310 ribu. Wow. Jadi kita bisa membangun kekuatan ekonomi yang baik. Termasuk memberikan beasiswa yang besar kepada beasiswanya. Ya ada beasiswa KIP kuliah dari pemerintah. Karena UT kan PTN. Peruntungan Negeri kan? Ya. Jadi pasti dari kementerian diluncurkan lewat UT. Oleh UT dikembangkan kepada masyarakat tersebar di Indonesia. Atau juga bagi orang-orang yang pintar. Kita berikan beasiswa yang untuk prestasi. Tuga dari apa? Beasiswa dari mitra-mitra kerja UT. Apa itu maksudnya itu? Seperti kan UT bermintar dengan lembar lagu perbankan. Bank-bank Indonesia gitu kan. Bank-bank punya pemerintah. Mereka memberikan beasiswa keberanian. Seperti kemarin itu bank pemerintah yang kerjasama dengan UT. Sama memberikan 5,7 miliar untuk beasiswa. Untuk karyawan ya? Bukan untuk mahasiswa. Untuk mahasiswa. Diserukan beasiswa. Dan bank yang lainnya juga sama. Jadi banyak sekali beasiswa yang kita bisa berikan kepada mahasiswa. Mereka karena mereka pinter. Karena mereka misalkan kurang biaya gitu. Jadi kita bisa dukung. Oh jadi program beasiswa banyak juga. Iya. Terus tadi ada yang nanya juga. Jurusannya ada apa aja? Sekarang jurusan program studi UT. ada sekitar 43 program studi. Gitu. Dan tersebar di Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Ilmu-Imu-Politik, Fakultas Sains Teknologi, dan Fakultas Keguruan Ilmu Pindikan. Bisa dilihat lebih detail. Itu di dalam informasi tentang universe terbuka. Itu langsung disitu. Oke. Jadi kalo mau tau semuanya itu ada di websitenya juga. Betul. Bisa. Oke. Tadi kita udah bahas banyak banget ya. Untuk Universitas Terbuka. Dan mudah-mudahan teman-teman juga sudah tercerahkan nih. Kita udah pernah bikin yang kemarin 10 bulan yang lalu. Kalau mau lebih lengkapnya juga bisa lihat. Kita hari ini lebih banyak ngobrol soal gimana menyimbangkan kerja sama kuliah. Karena ada dilema banyak milenial nih. Iya bener. Gue mau kuliah tapi gak ada waktu segala-galanya. Ini buktinya di kantor ini udah ada 2 orang sih. Yang sambil kerja di sini. Mereka juga sambil kuliah. Jadi emang bisa dilakukan. Dan gak ada alasan juga ya untuk... Kadang-kadang orang tuh suka alasan itu waktu kan. Iya. Waktu gak ada waktu. Tapi lama-lama tuh karena aku udah menjalani juga ya. Waktu itu kuliah sambil kerja ya. Waktu itu kadang kita yang bikin sendiri. Kalau kita gak usahain. Waktunya gak akan ada gitu. Jadi emang-emang bener harus gitu ya kayak Novi aja. Iya. Sampai apa ya sambil nunggu. Nunggu shooting. Tani Manopim bilangnya saya harus mengatur waktu sendiri. Memang di UTU tuh dilatih menjadi self-managed learner. Self-directed learner. Jadi harus mengatur sendiri semuanya. Nah itu tantangan terbesarnya. Iya. Untuk mengatur disiplin itu. Tapi bener sih kalau kita lihat kampus di luar negeri. Itu memang mahasiswanya dikasih otonomi sendiri kan. Ngapain aja terserah. Kadang kalau di Indonesia tuh masih ada beberapa kampus yang kayak. Diatur ya. Diatur gitu. Harus datang. Harus ini. Harus itu. Harus ini. Tapi kalau di luar malah dibebaskan. Nah UT sepertinya lebih ke arah sana ya. Betul. Bebas terserah mahasiswanya. Lu atur sendiri. Lu udah dewasa nih. Mana yang terbaik buat lu. Kita support aja gitu. Betul. Nah untuk closing statementnya nih. Kalau dari Novi dulu ya. Kenapa menurut kamu Universitas Serbuka ini cocok banget nih. Buat anak-anak milenial sama yang muda-muda. Cocok banget. Apalagi aku mau negasih sekarang pandemi ya. Di musim pandemi ini. Dan gak tau pandemi sampai kapan. Kalau untuk kita alumni UT udah sangat terbiasa dengan belajar online. Jadi untuk yang masih baru takutnya kaget. Mendingan ke UT aja. Karena bener-bener dibimbing banget. Dan itu yang ngarahinnya secara gampang. Jadi kalau misalnya masih ngerasa. Aduh kuliah online bingung banget. Disini gak bingung. Dan apapun masalah kalian. Ada solusinya disini selalu. Ada solusinya dari waktu. Dari biaya. Dari apa ya. Misalnya kalian pengen ngambilnya ini aja. Misalnya nanti semester depan mau ambil yang lain. Jadi bener-bener kalian yang ngatur sendiri lah. Jadi gak ada. Gak ada alasan lagi untuk gak kuliah. Udah kuliah. Oke. Karena semua masih bisa di atasi. Apalagi ada beasiswa juga tuh. Iya ada beasiswa juga. Jadi kalau emang teman-teman lagi terkendala biaya. Walaupun harganya cukup terjangkau ya. Iya. Sangat terjangkau malah. Kalau emang masih terbentur soal biaya. UT juga nyediain banyak sekali program beasiswa. Yang banyak dan besar tadi katanya. Iya. Oke tadi tuh pesan buat milenial-milenial. Nah pak. Buat yang tua-tua pak. Gak jangkau. Kan banyak kebetulan teman-teman aku pak. Kalau lagi ujian kenapa banyaknya orang tua. Banget. Itu bener loh. Iya itu banyak orang tua loh. Banyak yang di UT juga yang udah berumur tuh banyak ya pak ya. Banyak banget. Karena kakek-kakek pun bisa jadi kuliah daftar sarjana di UT. Boleh gak sambil gak ngeliat saya pak ya. Pas ngomong kakek-kakek pak. Jadi kakek-kakek udah gitu ya. Tapi emang banyak ya pak ya. Banyak. Gak terbatas umur berarti ya. Ada seseorang tuh sampe berjejer tuh gelarnya itu sampe 7, 8, 9. Udah beres sarjana tuh ngambil lagi sarjana yang lainnya pak. Iya iya karena seneng belajar pak. Bapak buat milenial nih. Karena kan tadi Bapak bilang sekarang di UT tuh banyak banget anak mudanya gitu. Iya. Bapak apa yang mau disampaikan nih untuk belajar di UT buat para milenial. Iya. Semoga dengan apa. Dari hasil pertemuan ini dengan Mas Radit, dengan Mbak Novi. Para generasi milenial lebih cinta pada UT dan semakin menerima UT sebagai alternatif strategis untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Wih luar biasa. Nah kalau buat aku pribadi ya kadang kita tuh kalau belajar tuh seolah-olah dikotak-kotakin gitu. Kayak misalnya, iya gue udah kerja maka ngapain gue belajar lagi orang udah kerja gitu. Atau misalnya iya gue ngapain harus belajar lagi orang semuanya udah jalan gitu. Tapi kalau buat aku yang paling bagus adalah kalau kita menjadikan diri kita tuh lifelong runner gitu. Jadi seumur hidup kita belajar. Rasa haus akan mengetahuan itu pasti akan membawa kita jauh kemana-mana gitu. Nah terutama buat temen-temen yang mungkin lagi kepikiran gimana ya cara gue kuliah lagi atau menyimbangkan pendidikan sama pekerjaan. Mungkin UT bisa jadi salah satu solusinya. Kalau mau tau lebih lanjut lihat di websitenya aja semua informasinya ada di sana. Karena aku juga sempat ngintip tuh abis kita ketemuan tuh. Wah banyak banget informasinya disitu bisa langsung dilihat sendiri aja. Mudah-mudahan tadi pas kita baca pertanyaan dari temen-temen tuh menjawab sebagian besar pertanyaan temen-temen lain. Yang mungkin 10 bulan lalu nonton tapi masih banyak yang belum terjawab. Itu aja. Terima kasih semuanya. Terima kasih pak. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Kita kesini lagi. Thank you semua. Dadah. Dadah.